Bicara tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Bidana, kamu pasti berpikir bahwa ini hanya isu orang-orang hukum bidana. Padahal, RKUHP yang dibahas oleh DPR dan pemerintah sejak tahun 2015 mengandung 555 pasal bidana dan 1.251 perbuatan bidana. Dan 80% diantaranya bisa memasukkan kita semua ke dalam penjara. Termasuk di dalam RKUHP, ada pasal-pasal yang dapat menjelat kamu, saya, dan juga kita semua. Mulai dari mengkritik presiden, dibilang menghina presiden. Mengkritik pemerintah juga sama. Menunjukkan kondok untuk mencegah kehamilan malah jadi masalah. Kamu semua yang nonton video ini bisa jadi korban RKUHP. Iya, kamu semua. Mulai dari perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, aktivis, tukang sapu, tukang bakso, dosen, tukang parkir, pak guru, bu guru, dokter, semuanya. Kebayangkan kita semua akan berbondong-bondong pergi ke penjara. Penjaranya akan jadi penuh. Bicara tentang penjara yang penuh, kamu pasti tidak tahu bahwa sekarang rutan dan lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas hampir 197%. Dengan disahkannya RKUHP yang memuat sebegitu banyak pasal pidana, dipastikan kelebihan penghuni rutan dan lapas ini akan terus bertambah. Siapa sesungguhnya yang akan menanggung seluruh beban ini? Emang Dilan yang bakal nanggung? Bukan, tapi kita semua. Pajak kita dipastikan akan lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan penegakan hukum. Saat ini, di tengah kondisi kelebihan penghuni rutan dan lapas di Indonesia, rutan dan lapas di Indonesia mengeluarkan hampir 3 triliun setiap tahunnya, dan 820 juta di antaranya digunakan untuk memberi makanan kepada penghuni rutan dan lapas. Tidak cuma itu, Polri pada tahun 2017 merupakan satu dari tiga lembaga negara yang memperoleh anggaran paling besar, sebesar Rp72,4 triliun. Dengan disahkannya RKUHP, dipastikan Polri akan menangani lebih banyak kejahatan, dan anggaran yang diperoleh akan semakin besar bukan? Bukankah lebih baik jika pajak kita digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti membangun sekolah, membangun jembatan, membangun jalan, rel kereta, atau rumah sakit? Udah pajak kita diambil, kita juga bisa di penjara. Yuk kita sama-sama bilang ke pemerintah dan DPR untuk jangan buru-buru sahkan RKUHP. Bahas lagi RKUHP dan libatkan seluruh pihak dalam pembahasannya.